Intro Sio, saya Ali dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang penjualan retail Yang menarik untuk dipelajari dari emiten ini adalah Di awal tahun di mana banyak emiten terkena dampak dari PSBB dan Corona Emiten ini keuntungannya masih bagus Tetapi mulai memasuki kuartal kedua dan ketiga Perhitungan laba dari emiten ini mulai menurut Bahkan untuk proyeksi laba tahunan Berdasarkan hitungan laba bersih pada kuartal ketiga tahun 2020 ini Laba bersih untuk tahun ini akan berkurang 11% Dibanding laba bersih di tahun yang lalu Sejalan dengan laba bersihnya yang mengalami penurunan Harga saham ini di pasar modal juga belum menunjukkan tanda-tanda uptrend Setelah sempat mencapai harga Rp. 900 pada bulan Mei kemarin Harga saham ini terus tertekan dan pada saat ini berada di harga Rp. 700 per lembar saham Pertanyaannya bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan pada saat ini? Yuk kita cari tahu Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Atau yang lebih dikenal sebagai Alfamar Emiten ini merupakan jaringan toko soalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia Gerai dari Emiten ini umumnya menjual berbagai macam produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya Per kuartal ketiga tahun 2020 Aset yang dimiliki oleh Sumber Alvaria Trijaya adalah Rp. 25,3 triliun Yang terdiri atas Rp. 6,9 triliun ekuitas dan Rp. 18,3 triliun liabilitas Aset ini bertambah Rp. 1,9 triliun dibanding aset pada kuartal kedua tahun 2020 Yang mana jumlahnya adalah sebesar Rp. 23,3 triliun Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas sebesar Rp. 163 miliar Dan liabilitas sebesar Rp. 1,8 triliun Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sumber Alvaria Trijaya adalah Utang usaha jangka pendek pada pihak ketiga sebesar Rp. 8,5 triliun Diikuti oleh utang lain-lain yang sebesar Rp. 2,2 triliun Dan untuk jangka panjangnya, item liabilitas terbesar yang dimiliki adalah utang imbalan kerja karyawan Jumlah dari liabilitas ini adalah sebesar Rp. 1,6 triliun Jumlah utang ini meningkat jika dibandingkan dengan utang yang sama pada tahun 2019 Yang mana hanya sebesar Rp. 1,2 triliun Untuk rasio likuiditas dari Sumber Alvaria Trijaya Cash rasionya 20%, quick rasionya 35%, card rasionya 87%, dan rasio debt to equity 262% Ini berarti jumlah kas dan bahkan jumlah aset lancar dari perusahaan Belum cukup untuk membayar utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan Total utang dari Sumber Alvaria Trijaya juga tinggi Yaitu 2 kali lebih banyak daripada total ekuitasnya Revenue dari Sumber Alvaria Trijaya pada tahun 2019 adalah Rp. 72,9 triliun Yang mana penjualan makanan memegang peranan penting dengan menyumbang Rp. 49,3 triliun atau 67,6% Lalu penjualan bukan makanan menyumbang Rp. 23,5 triliun atau 32,3% Dan pendapatan jasa sebesar Rp. 36,3 triliun Jika dibandingkan dengan revenue pada bulan September tahun 2019 Yang mana hanya sebesar Rp. 54,1 triliun Peningkatan revenue ini disebabkan oleh naiknya penjualan makanan sebesar Rp. 838 miliar Penjualan non-makanan meningkat Rp. 1,4 triliun Dan pendapatan jasa meningkat Rp. 6 miliar Sehingga total revenue dari Sumber Alvaria Trijaya ini Jika kita setahunkan maka proyeksinya untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp. 74,9 triliun Ini berarti Sumber Alvaria Trijaya berpotensi mengalami peningkatan revenue sebesar 12% Jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2019 Tetapi jika kita bandingkan dengan proyeksi revenue berdasarkan pendapatan di kuartal ke-2 tahun 2020 Revenue di kuartal ke-3 ini mengalami penurunan Karena pada kuartal ke-2 presentasi peningkatan revenue-nya adalah sebesar 14% Pada kuartal ke-3 ini laba bersih dari Sumber Alvaria Trijaya baru mencapai Rp. 638 miliar Lebih rendah dari laba di kuartal ke-3 tahun 2019 yang mencapai Rp. 650 miliar Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban penjualan dan distribusi Meningkatnya beban umum dan administrasi Terdapat kerugian pada entitas asosiasi Meningkatnya selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan Dan meningkatnya pajak penghasilan akibat selisih kurs tersebut Oleh karena itu, maka proyeksi laba bersih dari Sumber Alvaria Trijaya Untuk tahun 2020 ini adalah sebesar Rp. 849 miliar Untuk value dari Sumber Alvaria Trijaya sendiri Per kuartal ke-3 tahun 2020 ini Ekuitasnya adalah Rp. 6,9 triliun Harga sahamnya Rp. 665 per lembar saham Nilai bukunya adalah Rp. 168 per lembar saham Sehingga nilai price to book value adalah Rp. 3,9 Dengan laba persaham sebesar Rp. 20, maka nilai price to earning ratio adalah Rp. 32,5 Besaran laba persaham tadi menghasilkan net profit margin sebesar 1,1% Dan return on asset 3,3% Return on equity 12,1% Untuk dividennya, pada Mei tahun 2020 ini Sumber Alvaria Trijaya telah membagikan dividen sebesar Rp. 13,38 per lembar saham Dan rencananya pada bulan Desember ini Alphamart kembali akan membagi dividen sebesar Rp. 6 per lembar saham Kesimpulan Pertama, aset perusahaan ini selalu meningkat Tetapi yang menjadi penyokong utama dari aset ini adalah liabilitas atau utang Kedua, proyeksi revenue di tahun ini meningkat 12% dibanding revenue di tahun kemarin Atau peningkatannya sebesar Rp. 2 triliun Ketiga, laba bersih perusahaan ini diproyeksikan menurun 11% dibanding tahun 2019 Atau berkurang Rp. 104 miliar Dan sejak 2019, laba bersih dari sumber Alvaria Trijaya selalu mengalami penurunan Keempat, utang perusahaan cukup besar Sudah 2,6 kali dibanding ekuitas yang dimiliki Kelima, margin profit yang dihasilkan kecil Hanya 1% Keenam, perusahaan ini tergolong rajin dalam membagikan dividen Dan untuk tahun 2020 ini akan membagi dividen sebanyak 2 kali Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong over value dengan price book value 3,9 dan price earning ratio 32,5 Pendapat saya Sumber Alvaria Trijaya adalah perusahaan yang oke Dan tim riset dari Alebicara memberi rating untuk PT Sumber Alvaria Trijaya B- Sio, demikianlah review singkat dari PT Sumber Alvaria Trijaya Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton